Kabar baik bagi Persija, Persib Bandung kehilangan 5 pemain penting. Kemungkinan besar, Persib Bandung tidak bisa turun dengan skuad terbaiknya saat berkunjung ke kandang milik Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bung Karno, di mana, setidaknya ada 6 pemain Persib yang akan absen, sehingga ini akan menjadi kabar baik bagi anak asu Thomas Doll. Menurut jadwal, laga syarat gengsi yang mempertemukan antara Persija VS Persib ini akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Sabtu-Tanggal 4 Maret tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung memang terhitung tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya pada laga ini. Sebab, ada beberapa pemain yang harus absen karena cedera. Nama pemain yang akan absen bersama Persib Bandung saat menghadapi Persija, Zalnando, pemain berposisi wingback ini, sudah sangat lama absen akibat cedera, namun Persib Bandung masih memiliki beberapa opsi, seperti Rezaldi dan Sato. Teja Paku Alam dan Ahmad Jufrianto, penjaga gawam nomor 1 milik Persib ini harus absen, karena dirinya mendapatkan kartu merah di laga terakhir, kontrak Barito Putera, sedangkan Ahmad Jufrianto mendapatkan kartu kuning keempat saat bersuah Barito semalam. Selanjutnya, ada tiga pemain di bawah 20 tahun, yang sudah absen bersama Persib Bandung sudah lebih dari sepekan, ialah Roby Darwis, Kakang Rudianto dan Ferdiansyah, tiga pemain muda ini, absen bukan karena cedera maupun akumulasi kartu, melainkan mereka membela timnas Indonesia di ajang piala Asia U20, di Uzbekistan. Walaupun Persib kehilangan beberapa pilar, nasib Persija sebenarnya lebih buruk, setidaknya ada tiga pemain asing yang tidak bisa bermain, plus delapan pemain yang dipanggil timnas U20.